Halo guys, kembali lagi bersama gue si Potter Indra kita akan bahas tentang game Dragon Raja lagi di bagian sini gue mau mengulas mungkin kenangan buat besoknya dan juga ini adalah history kita akan lihat untuk websitenya juga untuk updateannya jika kalian masih mau bermain Dragon Raja ini so akan kita lihat cuplikan-cuplikannya dari update-an tahun yang lalu dan juga update-an di tahun yang sekarang fitur penggunaan serta ada yang terbaru yaitu kalian bisa bermain melalui PC game kalian pasti sudah tahu bahwa Dragon Raja sendiri dari Arthosaurus Games yang Arthosaurus Games tidak membahas tentang satu game saja tentang Dragon Raja tapi tentang unicorn game-game MMO yang berteknologi dimana efek motionnya itu lebih tinggi serta grafiknya pun keren-keren 3D banget ya dan kita bisa melihat industri saat 2 tahun yang lalu Dragon Raja now available dan inilah salah satu cuplikannya nice, kita lihat bareng-bareng Unreal Engine ya kenapa bibirnya gede-gede gitu selamat menikmati VVP nya gue gak tertarik sama sekali nih guys Yes, Dragon Raja Lalu disini ada untuk background nya Dimana kalian bisa untuk download PC game nya Jadi disini adalah fitur dimana website nya Kalian bisa cek untuk download versi PC game nya Versi Windows Di saat 2022 atau 2 tahun nya Dragon Raja Tentang cerita dari mereka Lalu ada juga dari backstory Hero kelas nya Karakter-karakter nya Karakter utama yaitu Eri Yusugi Namun katanya udah tewas Coba dari story nya terakhir Kayak reinkarnasi ya si Eri Ketemu sama Luminous Tapi kayaknya juga dalam mimpi sih Eri nih suaranya nih guys I really like this world I really like this world But this world doesn't like me Cool man Cool man Lalu juga ada fitur party with heart Step your own person Ataupun kalian setting disabahnya ada official nya Dari Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Discord dan juga Twitch mereka Kalian bisa untuk custom figura Ataupun karakter kalian secara pribadi Sesuai dengan selera kalian Dan ini adalah video Versi ke 2 tahun dari Dragon Raja sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tentang Johansu yang belum ketemu, lalu ada musuhnya yang berbuyutan, siapa namanya, gue lupa, Odin, Johansu ini katanya seperti Luminaus, lalu si karakter sisi kedua dari Luminaus sendiri, adiknya ya, adiknya atau siapa itu, gue lupa, lalu Eri yang sudah meninggal, ada Prinsipal Angel, sang presiden dari Dragon Raja juga sudah meninggal katanya, tapi masih belum diketahuin siapa aja yang udah menghancurkan tentang tempat lokasi Dragon Raja sendiri ya, dan masih dicari oleh marah mereka, disini kenapa nggak ada, si siapa itu, gue lupa, wah, lupa namanya lah guys, yang udah tewaskan si Cime, lalu ada juga si Eri, dan si bagiannya Cisei, Johansu menghilang, Anjo pun juga meninggal, 4 karakter ini udah nggak ada loh, wow, so kalian mau liatin untuk mainnya, kalian bisa untuk follow up, dan juga melihat sendiri ya, untuk story Dragon Raja sendiri, kalau buat videonya, ada banyak yang kena copyright guys, dari background musiknya, jadi banyak banget video-video yang gue buat, ternyata itu kena background, background sound musiknya, dan harus gue cut, nggak ada suaranya, kadang juga rusak untuk recordan musiknya, so sorry banget kalian bisa untuk main sendiri, untuk game Dragon Raja, 2 tahun kemudian ini, lebih ringan, dibandingkan tahun kemarin, dan juga RAM 4 pun udah bisa untuk bermain game ini, jadi nggak terlalu panas, nggak seperti dulu guys, untuk update-an dari Dragon Raja sendiri, oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang game Dragon Raja, jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye selamat menikmati